Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada menstruia, maka silakan Bapak-Ibu digigit dengan keras. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Wartawan Tempo alami serangan cyber setelah tulis kasus korupsi bansos. Seorang jurnalis Tempo mengalami serangan cyber. Upaya peretasan terhadap ponselnya setelah menulis berita mengenai kasus korupsi bansos, bantuan sosial COVID-19. Upaya peretasan terjadi pada hari Kamis Dinihari pada tanggal 24 Desember. Jurnalis Tempo mengalami perjubahan peretasan usai menulis laporan pembagian bansos. Begitu kata koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Sasmito dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu 26 Desember. Sasmito pun menuturkan, pada 24 Desember pukul 1 Dinihari, si jurnalis itu mendapati kejanggalan pada email, akun media sosial dan juga aplikasi pengiriman pesan instan di ponselnya. Dugaan upaya peretasan dimulai dari adanya pemberitahuan aplikasi Telegram. Ia memunculkan notifikasi adanya upaya masuk melalui perangkat tak dikenal dengan IP 114 sekian dari Jakarta. Kemudian berturut-turut ia memeriksa akun email yang menunjukkan pemberitahuan ada akses dari perangkat yang tidak dikenali. Ia juga menemukan petunjuk terkait adanya masuk ke akun Facebook miliknya yang sudah lama tidak diaktifkan sekitar 6 bulan. Upaya peretasan berlanjut pada pukul 3.27 Dinihari ketika terjadi lockout dari akun WhatsApp tanpa ia meminta. Dia tidak bisa mengakses aplikasi WhatsApp untuk beberapa waktu. Meski berkali-kali meminta kode akses, namun tak ada SMS kode verifikasi yang diterimanya. Begitu pula permintaan call me tidak membuahkan hasil. 10 menit kemudian pukul 3.36 waktu Indonesia Barat, baru ia menerima SMS verifikasi dari WhatsApp. Ia lalu melapor ke kantor dan mendapat konsultasi keamanan digital dari SafeNet. Rupanya upaya percobaan peretasan kembali terjadi pada jurnalis dan kali ini upaya terjadi pada anggota tim redaksi Tempo yang sedang mengungkap pembagian bansos yang ditengah rai mengalir ke banyak pihak. Sasmito mengatakan upaya peretasan ini jelas melanggar hukum. Pelaku katanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menyebutkan setiap orang yang menghalangi kebebasan pers terancam penjara maksimal 2 tahun dan mendapat denda maksimal 500 juta rupiah. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 Jumto Pasal 46, kegiatan mengakses secara melawan hukum adalah tindakan pidana. Tindakan tersebut katanya juga melanggar hak atas rasa aman dan pelanggaran hak digital. Hilangnya atas rasa aman katanya dapat mengganggu kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Kami pun mengecam peristiwa upaya peretasan yang terjadi pada jurnalis Tempo dan meminta agar negara segera melindungi kerja-kerja jurnalis dari upaya serupa. Penyebutan nama Gibran dan juga Puan telah melewati verifikasi yang berlapis. Pemret Tempo pun memastikan hal tersebut. Pemberitaan majurat Tempo terkait dengan kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 di mana majurat ex-menteri sosial Juliari Peter Batubara memang membuat heboh beberapa waktu lalu. Penyebabnya karena nama anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua DPPPDI Perjuangan Puan Maharani turut disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut. Namun demikian, pimpinan redaksi majurat Tempo Wahyu Diat Mika memastikan bahwa penyebutan itu sudah berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi berlapis. Katanya laporan ini berawal dari penetapan Menteri Juliari sebagai tersangka di KPK. Laporan ini telah dipersiapkan sekitar dua minggu sejak Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kata Wahyu di dalam keterangannya melalui sebuah video yang diterima oleh redaksi pada tanggal 28 Desember hari Senin. Wahyu juga menuturkan sejak Menteri asal PDI Perjuangan itu ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya mendapatkan informasi-informasi dari sejumlah pengusaha yang mengaku dimintai suap untuk menjadi pemasok ataupun vendor bahan sosial di Kementerian Sosial. Dari sejumlah pengusaha itu, akhirnya Tempo pun menelusuri ke hulu pada para staff PNS di Kementerian Sosial yang terlibat di dalam proyek. Melalui keterangan-keterangan mereka, kemudian redaksi Tempo menghimpun dan mengkonfirmasi pada para penegak hukum yang telah mengawal kasus ini. Atas dasar tersebut, Wahyu pun menegaskan bahwa nama-nama yang muncul maupun kronologis kejadian kasus tersebut semuanya berasal dari penelusuran majolah Tempo di lapangan. Alhasil, nama-nama politisi PDI Perjuangan memang disebutkan oleh narasumber-narasumber yang telah ditemui oleh Tempo. Wahyu juga menambahkan, narasumber yang ditemui Tempo pun tidak langsung dikutip, tapi terlebih dahulu dicek ke latar belakangnya apakah mereka cukup kredibel untuk menyampaikan keterangan. Semisal contoh ketika nama Gibran misalnya, hal itu muncul tidak hanya dari dua sumber yang dikutip. Lalu ada satu sumber yang memang tidak dicantumkan dan juga menyebut nama yang bersangkutan yaitu Gibran. Tapi karena kasar verifikasinya, menurut Tempo, hal itu tidak layak nama si narasumber tersebut untuk dicantumkan. Jadi memang, hal itu sudah melalui proses kehatian-hatian yang cukup dan dari redaksi Tempo melalui proses verifikasi yang cukup berlapis. Ada pun lanjut Wahyu. Untuk proses konfirmasi, nama politisi PDI Perjuangan yang menyebut dan disebut di dalam kasus bansos COVID-19 seperti Gibran Raka Buming dan juga Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani sudah dilakukan sejak Juliari Peter Batu Bahara ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti-rasuah. Akan tetapi, baik Gibran maupun Puan, keduanya memang tidak memberikan keterangan apapun. Dalam proses konfirmasi itu, mereka mengaku bahwa tidak berasa mendapatkan jawaban dari Gibran maupun dari Puan. Lagi-lagi bukan karena keterbatasan upaya. Upaya untuk bertanya pada Gibran misalnya, memang sudah dilayangkan sejak sebelum pilkada. Jadi laporan tersebut telah dipersiapkan sekitar dua minggu sejak Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka. Nama Putra Sulong Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dan juga Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani muncul dalam kasus dugaan korupsi dana bansos yang mencerat ex-mensos Juliari Peter Batu Bahara. Diberitakan melalui majalah Tempo, tim khusus Menteri Sosial Juliari diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang, paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan juga pejabat negara. Duit swap pun disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Bahkan, Juliari Batu Bahara dan juga tim khususnya menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT. Sri Rejeki Isman TBK atau Sritek. Masuknya nama Sritek disebut-sebut atas rekomendasi dari Putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming. Diberitakan juga bahwa Juliari saat bertandang keluar kota menggunakan sewa jat pribadi berkisar 40 juta rupiah per jamnya. Dia menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung ke Kendal, Jawa Tengah, Kemedan, Bali dan juga Malang, Jawa Timur. Tak hanya untuk membayar jat pribadi, duit swap diduga juga mengalir untuk memandangkan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Juliari juga disebut-sebut bertemu dengan salah satu anggota staf ketua PDI Perjuangan Puan Maharani yang berinisial L. Dalam pertemuan itulah, duit miliaran rupiah diserahkan pada perempuan tersebut. Terima kasih telah menonton!